Sebenarnya, sebanyak 143 jemaah calon haji dari Kabupaten Sambas akan berangkat ke Tanah Suci Mekah tahun ini. Jemaah calon haji telah menjalani serangkaian tes kesehatan sebelum diberangkatkan ke Embarkasi Batam. Calon haji asal Kabupaten Sambas akan berangkat dari Sambas ke Kota Pontenak pada tanggal 15 Juni 2022. Kepala Kantor Kementerian Agama Sambas, Sipni, mengatakan, sesampainya di Kota Pontianak, calon haji Kabupaten Sambas akan menginap di Hotel Kapuas Peles. Kesokan harinya, tanggal 16 Juni, calon haji Sambas akan menuju Batam dan selanjutnya pukul 12 diberangkatkan menuju Madinah. Setelah sembilan hari berada di Madinah, jemaah calon haji dari Kabupaten Sambas diberangkatkan ke Kota Suci Mekah. Setiap jemaah haji harus sudah menjalani vaksinasi tahap 1, 2 dan booster, serta vaksin meningitis dan influenza. Yang nanti setelah jemaah haji dianggap sehat seluruhnya, maka tidak ada kendala jemaah haji untuk diberangkatkan menuju Batam dan menuju Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Agama Sambas, Sipni, mengatakan, jemaah haji Kabupaten Sambas akan kembali ke tanah air pada tanggal 28 Juli dari Bandara Madinah menuju Batam. Selanjutnya, pada tanggal 29 Juli, jemaah haji asal Kabupaten Sambas akan menuju Kota Pontianak dan keesokannya pada tanggal 30 Juli menuju Kabupaten Sambas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.